Pencarian seorang remaja korban diduga tenggelam di Sungai Martapura Siring KM0 Banjarmasin masih dilakukan hingga Rabu siang. Penyisiran dilakukan di area Siring hingga pesisir sungai oleh tim gabungan BPPD Kota Banjarmasin didampingi tim Water Rescue. Amrullah Tim Water Rescue Syiaruddin Banjarmasin mengatakan, terhitung hingga 12 jam sejak hilangnya korban hasilnya masih nihil. Kemarin itu kan pas kejadiannya itu kan waktu itu air surut, arus kuat. Nah waktu arus kuat itu dari tim Water Rescue pun tidak berani gitu loh melakukan penyelaman di dalam air karena arus bergeras. Nah dari kita yang melalui pakai boat pun susah untuk arus bergeras karena kita ya penglihatan lah ya kan. Kalau ini arus bergeras ini kurang namanya kita manusia lah ya. Kalau kayak gini sebenarnya sampai sore mudah-mudahan harus setenang gitu lah. Sebelumnya seorang remaja yang diduga tenggelam tersebut dikabarkan hilang di Sungai Martapura, kawasan Siring KM0 Banjarmasin pada selasa pukul 17.45 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat menikmati! Terima kasih.